Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tak kurang satu apapun ya sahabat babi Sahabat babi semua di mana pun berada Babi pagi ini baru saja tanen kaktus koboi ya sahabat babi Tuh kaktus koboi ada 6 ya Ada 6 batang Ini yang kecil ya Kemudian ini juga ada yang sudah lumayan panjang ya Itu sahabat babi Kaktus koboi ini babi baru ambil dari halaman babi ya Dari halaman babi Kemudian babi potong saja langsung yang di ujungnya Dan keter Nah jadi langsung Kita potong Kemudian kita keringkan sebentar Lalu kita beli pungisida Tuh sahabat babi Ini pungisidanya dari Antrakol ya Biasa Ini Dia seperti ini saja sahabat babi Tuh Ini satu ya Kemudian ini yang kedua Karena di ujung-ujungnya saja sahabat babi Yang terpotong Jadi yang lain-lain Tidak usah Tidak apa-apa Tuh Kita buat tiga saja ya Sahabat babi Itu yang ketiga sudah kita beli antrakol ya Cuman Babi juga menyiapkan lap nih Bekas baju kotor ya sahabat babi Karena Kalau enggak terbiasa Ini duri-durinya Sangat tajam sekali ya sahabat babi Ini kalau tertusuk Lumayan Bahkan bisa Membuat Jari-jari Jari kita yang terkena Ini akan bengkak Nah jadi Untuk diketahui Para sahabat babi semua Kalau menanam kaktus koboi Ini harap Berhati-hati ya Apalagi yang sudah Besar Takut betul-betul Kita tertusuk Ini luar biasa Sakitnya ya Kalau enggak Cepat Kita obati itu Bisa bengkak Sahabat babi Nah oleh karena itu Dalam Kaktus koboi ini Untuk menanamnya Atau memberikan Pungisida Kalau belum terbiasa Sebaiknya Mempergunakan Lap Atau Bekas pakaian Kot Pakaian bekas lah ya Jadi Kemungkinan untuk Tertusuk durinya Ini mungkin Lebih kecil Sahabat babi Tuh Ini juga Sahabat babi Sudah babi Sediakan ya Tuh Pot bunganya Ini rencana Satu pot sebesar ini Ini akan babi Tanam Tiga batang Tiga batang Kaktus koboi ini Tuh Mudah-mudahan Tentu tumbuh ya Sahabat babi Karena babi Sudah Tidak memiliki lagi Di atas sana ya Tidak memiliki lagi Kaktus koboi Ada yang Banyak yang mati Sahabat babi Babi juga bingung Kenapa Dia Hitam-hitam ya Sahabat babi Hitam-hitam Kemudian Lama-lama Dia akan Mati Nah begitu Babi Perhatikan Rupanya Ini Yang menyebabkan Hitam-hitam Dan Lama-lama Mati Itu rupanya Kutu-kutu putih Sahabat babi Kutu-kutu putih Yang biasanya Terdapat di Kaktus-kaktus koboi Kaktus Cekatus centong Nah oleh karena itu Sahabat babi Sebelum pada Mati ya Babi akan Memanen Di pagi ini Nah Alhamdulillah Semuanya dapat 6 ya Atau yang ini Ada yang Menjadi satu Sahabat babi Tuh Ini menjadi satu Dia dua Batang Tapi jadi satu Tuh Alhamdulillah Ya sahabat babi Sebenarnya Nanti akan Terus tumbuh Subur Kemudian Kelemahan-kelemahannya Sudah Kita pelajari Ya sahabat babi Bahwa Kutu putih ini Memang harus Disemprot Dengan Pemisida Biasanya Babi Mempergunakan Decis ya Untuk Pembahas Ulat-ulat Kecil Kuman-kuman Yang ada Di kaktus Nanti Kita akan Coba Baik sahabat babi Kita akan Mempraktikkan Menanamnya ya Tadi sudah Babi jelaskan Masalah Tentang Penampangannya Kemudian Kita biarkan Dulu sebentar Supaya Kering Lalu Kita beri Pengisida ya Atau Antrakol ya Tuh Cantik ya Karena ini Menjadi Kita lepas dulu Tuh Babi potong Segitu tadi Sahabat babi Tuh Cantik yang ini Alhamdulillah Ya Nah jadi Nanti untuk Penanamannya Atau kita buat Ini cantik nih Dibuat Satu saja Cantik ini Sepertinya Tapi Untuk sementara Karena Babi Kepengen Kaktus Koboy Ini Biar Berakar Dulu Sahabat babi Biar Berakar Lalu Kita pindahkan Nanti Jadi Perlu Kita Tahui Setahun Atau setahun Yang lalu Mau buat Tentang Kaktus Koboy Nah ini Sudah Lanjutan Dari yang lalu Sahabat babi Ini yang Babi Panen Ini karena Tempoh hari Beberapa Yang lalu Banyak Yang busuk Karena mungkin Terlalu Banyak air Sahabat babi Dan penanganan juga Agak lambat Pada saat itu Tuh Sahabat babi Kita mulai ya Sebentar saja Ini Melanamnya Tuh Jadi begini Sahabat babi Kalaupun memang Merasa kurang Tanahnya Ditambah Supaya Dia tidak terlalu rendah Tuh Seperti itu Jadi Potongan-potongan Dari Kita memotong Di batang induknya Ini akan terlihat Jadi Akan lebih terlihat Keren ya Lebih terlihat Cantik Jadi yang Yang penting Pada saat Sudah ditanam Jangan langsung Disiram dulu Sahabat babi Jangan langsung Disiram Lalu Kita letakkan Di tempat yang Tidak terkena Matahari Langsung dulu Ya minimal Seminggu Dua minggu lah Kali ya Nah jadi Akan hidup Insya Allah Kaktus ini akan hidup Jadi kalau Untuk penyiramannya Ini jangan Terlalu sering ya Sahabat babi Tuh Sudah jadi Sahabat babi Alhamdulillah Baik sahabat babi Tuh Sudah jadi ya Dari Pemotelan tadi Kemudian kita Biarkan sedikit Kering Lalu Kita beri Atrakol Atau pungisida Sudah kita tanam Jadi Mungkin yang terakhir Kita pupuk Begitu sahabat babi Baik sahabat babi Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan video Babi Pagi ini Pagi ini Mudah-mudahan kita selalu sehat Tetap kompak Dan salam korbat Dengan keluarga di ruang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati